Sempat terputus tahun lalu, jembatan penghubung dusun di Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun hanya dibangun jembatan darurat. Jembatan tersebut sewaktu-waktu kembali ambruk dan mengancam korban jiwa. Werge Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan menaruh harapan besar pada pemerintah Kabupaten Sarolangun agar membangun jembatan permanen untuk sarana-prasarana yang menjadi penghubung antar dusun. Jembatan penghubung yang sempat ambruk dan terputus beberapa waktu lalu ini hanya diperbaiki dengan jembatan darurat. Warga berharap pemerintah membangun jembatan permanen sehingga aktivitas warga tidak terhambat. Aliasak, warga Desa Pulau Aro mengatakan sejak jembatan ambruk, warga sangat merasakan kesulitan untuk membawa hasil kebun yang ada di dusun. Banyak warga yang tidak bisa menjual hasil panen karena terkendala putusnya jembatan. Ia berharap pemerintah Sarolangun dapat segera terpanggil sehingga jembatan permanen segera dibangun. Sebab jembatan darurat yang dibangun saat ini tidak akan bertahan lama. Aku duduklah sini sebentar, tengok keadaan masyarakat untuk melalui jalan ini. Pertanian artinya hasil pertanian artinya seperti karet atau sawit dari seberang itu untuk melalui ini. Dan memang harap untuk yang 2021 ini terwujud sampai cemana yang diingini. Artinya jembatan yang sebenarnya yang diharap ke masyarakat ini. Yang diharap ke masyarakat. Berarti jembatan permanen harapannya? Permanen lah. Kepala Desa Pulau Aro Arzon mengatakan mayoritas warganya mempunyai usaha di bidang pertanian di seberang dusun. Jembatan tersebut sangat dibutuhkan dan menjadi jalan penghubung untuk membawa hasil panen kebun warga. Dengan kondisi jembatan darurat saat ini dikhawatirkan akan ambruk kembali dan ekonomi warga akan terhenti. Arzon telaku kepala desa mengaku telah mengusulkan beberapa kali ke Musrembang kejabatan namun tidak pernah diterima. Pihak desa juga pernah mengusulkan ke Dinas WUPR dan BPB Desa Ruangun. Namun pihak desa hanya menerima janji manis dari pemangku jabatan saja. Dari PU juga, dari BPPB juga kami usulkan, katanya kami itu di janji-janji harapan. Sebab pemangku jabatan itu sudah di desa kami pulau.